Berbagai persiapan juga dilakukan Persela dan Bayangkara FC jelang pegelaran turnamen Piala Presiden. Bayangkara FC mantapkan strategi permainan, sementara Persela datangkan amunisi baru di sekuat timnya. Jelang berlangsungnya turnamen Piala Presiden, sekuat Bayangkara FC terus lakukan latihan. Latihan yang berlangsung di lapangan Mapolga, Jawa Timur ini diikuti seluruh pemain, termasuk sejumlah pemain asing. Seperti Octavio Dutra dan Tiago Furtuoso. Sesi latihan yang berlangsung rabu kemarin, pelatih Simon McMenemy melakukan pemantapan teknik pemain, serta strategi permainan bola taktis. Tak hanya itu, penambahan posisi latihan juga diberikan oleh pelatih untuk memantapkan kesiapan tim menghadapi turnamen Piala Presiden yang akan berlangsung 4 Februari lusa. Dalam Piala Presiden, Bayangkara FC akan bergabung di klub 2 dan berada satu klub dengan si klub lakub elit tanah air. Di antaranya, Arima FC, Persija Jakarta, dan PSPNI. Sementara itu, sekuat Persela juga lakukan berbagai persiapan untuk jalani laga di turnamen Piala Presiden. 26 pemain yang lolos seleksi, Rabu sore ikuti latihan di Stadion Surajaya Lamongan. Persela yang akan bergabung di klub 3, kembali mendapatkan amunisi baru. Setelah sebelumnya, Sansul Arif dan Eka Ramdhani, kini Juan Refi Auricto menyusul bergabung tim berculuk Laskar Joko Tinggir ini. Dengan bergabungnya sejumlah pemain berpengalaman, timnya bisa menjalani laga dengan maksimal. Kita teruslah benar. Saya yang menjelaskan anak-anak, saya respect kepada para pemain yang bisa terus meningkatkan ya, terus meningkatkan. Itu respect, semangatnya juga bagus. Nah ini terus kita jaga, semoga nantinya timnya betul-betul ready di hari yang sebenarnya. Pemantapan teknik dan strategi akan terus dilakukan, hingga para pemain benar-benar siap dalam berlagak di Piala Presiden 2017. Ludawardana, Muhammad Makrus, melaporkan untuk NET.